Suatu ketika, Wan Sehan menyarankan menjual toko minyak wangi milik mertua Habib Muhammad. Wan, toko NT jual aja kalau bisa, ucap Wan Sehan kepada mertua Habib Muhammad. Saat itu, mertua Habib Muhammad juga agak kaget, pasalnya toko tersebut masih aktif dalam berjualan minyak wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalam karamah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah tentang sang wali majiduk, Habib Sheikhhan bin Mustafa al-Bahar. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Allah juga menyebutkan ciri para walinya dalam firmannya yang artinya, Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih. Yaitu orang-orang yang beriman, lagi bertakwa. Surat Yunus ayat 62 dan 63 Beliau memiliki nama lengkap, Habib Sheikhhan bin Mustafa al-Bahar, namun juga sering dikenal dengan nama Wan Sehan. Wan Sehan merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hussein. Waliyullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Wan Sehan atau Habib Sheikhhan bin Mustafa al-Bahar merupakan seorang ulama wali Allah yang majiduk. Istilah wali majiduk adalah sebutan wali Allah yang memiliki perilaku yang nyeleneh dan berbeda dari orang pada umumnya. Perlu diketahui bahwa wali majiduk merupakan salah satu tingkatan wali yang memiliki sifat istilah jadzab. Mungkin bagi sebagian orang awam yang belum mengetahui ilmu tasawuf, masih sangat asing terdengar sifat jadzab dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dikatakan, sifat yang nyeleneh, yang terkadang cenderung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Perilaku yang sering diperlihatkannya memang aneh-aneh dan ganjil, dan seringkali di luar kebiasaan manusia. Bila dilihat dari pandangan mata awam, tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama dan habaib. Salah satu perilakunya yang nyeleneh, yaitu ketika Wan Sehan menghadiri acara maulid. Beliau sering mengacak-acak hidangan yang ada di depannya, dan membaginya kepada para tamu yang hadir. Selain itu, beliau juga gemar mencoret-coret dengan menggunakan cat atau sepidol. Sebagai contohnya, mobil Fortuner yang baru dibelinya langsung dicoret-coret dengan menggunakan cat. Banyak yang menganggap semua tindakan yang dilakukan Wan Sehan memiliki arti atau isyarat yang tidak bisa diketahui orang awam. Sebagai wali Allah, banyak kesaksian yang melihat langsung karomah dari Wan Sehan. Salah satu yang menyaksikannya langsung adalah Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dari Jakarta. Awalnya Habib Muhammad masih meragukan kewalian dari Wan Sehan. Hal itu mungkin wajar seperti yang dirasakan banyak orang-orang yang masih belum mengenal Wan Sehan. Saat itu, Habib Muhammad masih bertanya-tanya dalam hati, Wan Sehan itu majdu beneran atau bukan? Akhirnya pertanyaan yang mengganjal dalam hatinya itu terjawab ketika beliau menyaksikannya langsung. Yang pertama, ketika Habib Muhammad diundang salah satu keponakan Wan Sehan untuk menghadiri acara maulid. Ketika Habib Muhammad memberikan tausiyah, Wan Sehan tiba-tiba hadir di majelis itu. Seketika itu juga Habib Muhammad langsung menghentikan sementara tausiyahnya. Di tengah acara maulid, Wan Sehan kemudian meminta rokok kepada salah satu orang di situ. Rokok-rokok, ucap Wan Sehan sambil meminta. Setelah sebungkus rokok datang, Wan Sehan lantas membakar sebatang rokok, lantas menyuruh yang hadir di depan menghisapnya. Ketika itu, Habib Muhammad merasa kebingungan dalam hatinya. Hal itu terjadi dikarenakan dirinya tidaklah merokok. Waduh, gimana kalau anda disuruh merokok? Kalau menolak juga gak enak. Lihat aja nanti deh ucap Habib Muhammad dalam hati. Akhirnya, waktu yang mendebarkan bagi Habib Muhammad tiba. Ketika giliran rokok untuk Habib Muhammad, Wan Sehan melewatinya dan memberikan rokok kepada orang selanjutnya. Saat itu perasaan Habib Muhammad langsung lega. Habib Muhammad seketika itu juga takjub. Dalam hatinya ketika itu Habib Muhammad tidaklah lagi meragukan kewalian dari Wan Sehan. Kemudian yang kedua, ketika Wan Sehan menyarankan menjual toko milik mertua Habib Muhammad. Wan Sehan sangatlah akrab dengan mertua dari Habib Muhammad Al-Haddad. Dahulu Wan Sehan hampir tiap hari berkunjung ke tempat mertua Habib Muhammad. Mertua Habib Muhammad saat itu memiliki toko minyak wangi di daerah Kalender Jakarta Timur. Suatu ketika, Wan Sehan menyarankan menjual toko minyak wangi milik mertua Habib Muhammad. Wan, toko ente jual aja kalau bisa, ucap Wan Sehan kepada mertua Habib Muhammad. Saat itu, mertua Habib Muhammad juga agak kaget. Pasalnya, toko tersebut masih aktif dalam berjualan minyak wangi. Akhirnya, mertua Habib Muhammad mantap menjual tokonya. Hal itu dikarenakan mertua Habib Muhammad sudah sering mengetahui kelebihan dari Wan Sehan sejak dulu. Singkat cerita, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Bekas toko milik mertua Habib Muhammad terbakar. Ketika itu terjadi kebakaran hebat di daerah pasar Kalender Jakarta Timur. Mertua Habib Muhammad saat itu bersyukur, karena segera menjual toko miliknya seperti yang disarankan Wan Sehan. Setelah kejadian itu, mertua Habib Muhammad akhirnya menyadari bahwa perintah dari Wan Sehan adalah isyarat peringatan akan terjadinya kebakaran. Sang pembeli toko pun bahkan marah-marah kepada mertua Habib Muhammad. Dia menyangka bahwa mertua Habib Muhammad sudah mengetahui lebih dulu akan kejadian tersebut. Teman-teman sahabat Kalam Karolmah, Kisah ini diceritakan langsung oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dalam salah satu tausiyah beliau. Begitulah wali Allah, karena kedekatan mereka dengan sang pencipta, mereka tahu apa yang orang awam belum tahu. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.